Intro Shalom Bapak Ibu, senang kita bisa berjumpa kembali di dalam sarapan Kita sama-sama akan merenungkan sebuah topik tentang kasih karunia diribut Terambil dari ratapan yang ketiga ayat yang ke-22 sampai ke-23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Mari bersama kita berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk setiap pagi kami boleh bangun Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang hidup kami Dan saat ini kami juga rindu bahwa firman Tuhan boleh mengisi dan membenarkan Apa yang Tuhan tetapkan kepada setiap kami Maka tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa menjalannya dan melakukannya Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah Bapak Ibu selama beberapa dekade terakhir Sebuah kata baru muncul di dalam kosa kata perfilman Yaitu namanya ribut Nah di dalam dunia sinema ribut ini artinya mengambil sebuah cerita lama Untuk kemudian dibuat ulang dengan versi baru Nah beberapa ribut RIBOOT ini Bapak Ibu ya Itu menceritakan ulang sebuah kisah yang sudah dikenal luas Seperti kisah jagoan atau dongeng Yang lama tidak pernah nampak ataupun lama tidak dikenal orang Kemudian dibuat ulang oleh para sutradara dengan cara yang berbeda Namun setiap ribut ini adalah upaya untuk memulai kembali suatu kisah itu Nah itulah awal yang baru seperti kesempatan untuk meniupkan nafas hidup yang baru ke dalam sesuatu yang lama Nah ada sebuah cerita lain yang melibatkan ribut Yaitu kisah Injil yang sering kita dengar tiap minggunya di dalam ibadah minggu Bapak Ibu Nah di dalamnya kan kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengundang kita untuk menerima tawaran pengampunannya Juga hidup kekal dan berkelimpahan Di dalam kitab ratapan pada pagi ini kita kan juga melihat bahwa Yeremia ini mengingatkan kita Bahwa kasih Allah bagi kita menjadikan setiap hari itu seperti suatu ribut Sesuatu yang terus diulang dan diberikan secara baru bagi kita Tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi Nah kasih karunia dari Tuhan ini juga Bapak Ibu mengundang setiap kita Supaya setiap hari ini kita beroleh kesempatan baru untuk mengalami kasih setia dari Tuhan Entah kita masih bergumul karena dampak dari kesalahan kita Atau kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan lain Roh Allah yang hidup ini meniupkan kepada kita pengampunan hidup baru Dan pengharapan ke dalam setiap hari yang kita lalui Nah hari baru ini adalah suatu ribut kesempatan untuk kita ini mengikuti tuntunan sang sutradara aku Yang merangkai kisah hidup kita di dalam kisahnya yang lebih besar Nah bersediakah kita untuk kita bisa diberikan ribut di dalam Tuhan Mari kita bersama berdoa Terima kasih karena kasih karunia Tuhan senantiasa baru kepada kami Dan ajarkan kami untuk tidak menyianyakannya Tetapi terus menerima anugerah itu dan mau hidup berubah Tuhan kami juga memohon Tuhan yang memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini Dan kami mau menyerahkannya di dalam kuasa kuat tangan Yesus Kristus Di dalam namamu kami berdoa Amin Sampai jumpa Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati setiap kita Sampai jumpa Bapak Ibu